Sangat hemat, bisa dikerjakan oleh anda seorang amapun Ini kulkas dua pintu, kasusnya apa? Kasusnya adalah bawahnya kurang dingin Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya Untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Netatun Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Aloksu Bekanawatala Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi kulkas bawahnya kurang dingin Kita akan coba lakukan jurus yang paling mudah dahulu Fokus pertama kali teman-teman kesini dulu nih Di penampungan belakang ini ya Nah, disini ada mainnya sepi ya teman-teman Nah, keluarkan Nah, ini bang Pertama kali teman-teman dilihat dulu disini nih Ini sebenarnya normalnya adalah Setelah 24 jam ini harus apa bang? Harus ada air Gak boleh kosong Harus ada air Ini berarti ada masalah Oke Ini gak ada air ya bang Yang kedua teman-teman bisa buka disini Bawahnya kurang dingin ya Dibuka Wah, tuh Nih, ini bagus teman-teman ya Batasnya jadi Artinya atas bagus tuh Ini bisa dipastikan teman-teman Apa bang? Preonnya masih dalam kondisi yang bagus nih Ini teman-teman bisa buahkan ini ya Disini juga sistemnya Sistemnya penok ya Tinggal didorong ke samping kanan Kemudian tarik Dorong Tarik Habis itu apa? Teman-teman tinggal bukanya nih Disini masukkan nobeng bin seperti ini Dapat? Ya Tarik keluar Nah, ini Dapat? Ini juga masukkan nobeng bin Tarik keluar Nah Kalau misalnya berat jangan sekali dibaksa Ini lepas tubuh Bautnya nih Disini ada baut satu Kita buka dulu bautnya Semakin baik ilmu Banyak rezekinya Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain Dan saya berusaha bagaimana caranya Ilmu saya punya bisa bermanfaat buat anda Dapat? Alright Buka Tarik Nah Ini buka Nah, nah, nah Wow Bagus banget nih bang Oke Tapi bawahnya kurang dingin Oh, ini kipasnya masih nyala ya Saya cabut dulu bang Biar aman Kalau di dalam kulkas anda Banyak sekali biang S Seperti ini Oke Nah, ini Ya Dari pangkal ketemu ujung Ini banyak sekali biang S Itu bisa dipastikan Bisa dipastikan kulkas anda Dalam kondisi yang baik Baik saja freonya Ini freonya masih penuh Yang kedua Bisa dipastikan Mesin anda masih Bagus Atau masih penuh Oke Takutnya apa anda ketemu oknum Dibilangnya apa bang Mesinnya jebol Yang harusnya kurang sederhana sekali Jadi teman-teman tinggal lakukan jurus apa Jurus air panas Bagaimana itu ini disiram nih Oke, ini disiram Disiram terus dengan menggunakan air panas Siram terus seperti ini Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Nah tuh, keluar dia Oke Hukumnya wajib Gak bisa ditawar Harus benar-benar keluar air dia Oke, setelah disiram air panas Kalau misalnya dia gak keluar juga Teman-teman lakukan jurusodok Siapkan aja kabel kecil Ya Ukurannya bebas Kalau saya biasanya mengaklay 2x 175 nih Kabel bekas Kalau enggak kabel antena Nah, kalau misalnya belum keluar juga Nah, disodok seperti ini nih Ini lubangnya kesini bang Ini dimasukin kabel seperti ini Disodok-sodok terus Ini wajib keluar Ya Oke Nah Ini Intinya harus keluar ya teman-teman Sebentar Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Saya siram lagi togak Harus keluar ya Siram Nah, siram seperti ini Setelah anda sudah melakukan jurus ini teman-teman Anda ganti ke 3 pak Ini Satu barang ini namanya apa bang? Defrost Ini barang yang kedua namanya fuse Dan nanti ada barang yang ketiga namanya adalah timer Ini perhatikan baik-baik Nah oke Kita ganti barang ini nih Namanya adalah defrost Nah seperti ini Satu dua tiga gunting dapat Gunting jeder Nah ini kita tinggal potong seperti ini Oke Ini adalah defrost Oke dapat Kita ganti dengan defrost yang baru Bolak-balik boleh gak mas Ande? Bolak-balik boleh Boleh terbalik dia Gak apa-apa Oke aman terkendali Selanjutnya kita tinggal solasi Sangat-sangat mudah Oke Nah selanjutnya Saya tidak menyarankan anda masang disini nih Tapi yang saya sarankan adalah Disini nih temen-temen Disarang tawon ini Masangnya disini Oke masangnya disini nih Nah ini ada dua sesi Sisi seng sisi hitam Dapat Masangnya seperti ini Di sisi sengnya yang dipasang Kita kencangan dengan kabel tis Kita kencangan seperti ini Nah seperti ini masangnya Saya ada komodasi seperti ini masangnya Kenapa mas Ande masang seperti ini? Karena apa? Biar lebih sensitif Nah ini kita tinggal rapikan seperti ini Oke Semuanya kita ganti barang yang kedua nih Ini Nah ini barang yang kedua nih Namanya adalah Fuse Nah 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 Oke Ini barang yang kedua Kita ganti temen-temen Nah ini kita buka dulu Tata 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 Oke Nah seperti ini Nah ini nih nih Ini yang dibilang fuse Fuse ini berbursi untuk Pengatur panas Nah ini dia nih Ini kita ganti Oke Oke Kita potong disini Jeder Nah potong disini Jeder Dapat? Ya Alright Oke pius Kita tinggal kupas kabelnya Jeder Tata 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 Nah seperti ini Pasang Yang ini juga pasang disini Bolak-balik boleh gak mas Tohiden? Boleh Bolak-balik pun boleh temen-temen yang Tidak apa-apa Gak bakal kongselet Oke Bolak-balik pun gak bakal kongselet Nah kita pasang disini Oke Nah Kita tinggal solasi tembang Oke Nah solasi Jeder Tata 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 Bisa dikerjakan oleh anda Seorang emak-emak pun Kita tinggal pasang disini bang Ya Oke seperti ini Pasang disini Seperti ini Jeder Alright Tinggal pasang bang Seperti ini Nah Pasang Jeder Sudah pasang Habis itu apa anda pasang tutupnya coy Seperti ini Pasang Ttt tt tt Sebentar Tt 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 nah pasang di sini ada soket ya 1234567 seperti ini oke tekan nah tekan nah tinggal dipasang buah satu-duanya nah pasang buahnya aja deh oke yang rapet ya mulai yang kedua nah yang kedua pasang nah seperti ini nah habis itu Anda cari barang yang ketiga nih namanya apa namanya mujer timer timer kulkas itu adanya di sekitar ruang bawah Anda atau di sekitar ruang belakang Anda di sini nih ya oke namanya timer kulkas kalau saat pengalaman saya Bang adanya di bawah sini ini dibawah dalam nih ada dua baut 12 dibongkar tata 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 oke W tetap nah ini nih eh namanya apa namanya adalah timer temernya tinggal dijodohkan seperti ini tempelin ini temer yang baru yang lama dapat ini tinggal digoyang-goyang goyang-goyang goyang-goyang itu sambil ditarik nah seperti ini habis itu apa tinggal ditempelin ke temen yang baru wang tempel seperti ini dear all right nah kelar dah kita tinggal pasang lagi sini Bang eh nah tuh seperti ini tinggal dipasang botnya Bang set mantap abad habis ini kita tinggal pasang lagi kata seperti ini ini kita tinggal pasang lagi buat ini bawa jangkanan satu kiri satu pasar tttttttttttttttttttttttttthis이에요 blastoff ini udah dipasang juga nih oke Sebelah kiri masa klub Nah ya udah dipasang habis itu Kita rapikan yang belakang Bang ini akan dapat nah biasa kekiri look ah dan apa dan masalah tuntas teman-teman